Polres Tulang Bawang melakukan groundbreaking peletakan batu pertama Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kepolisian Pembangunan Mall Pelayanan Publik ini ditargetkan rampung pada 166 hari Polres Tulang Bawang membangun Mall Pelayanan Publik Kepolisian Perdana Pembangunan menggunakan bantuan dana hibah pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Senilai Rp3.600.000.000 lebih Pada peletakan batu pertama ini turut dihadiri Forkopimdah Tulang Bawang dan tokoh masyarakat Kapolres Tulang Bawang AKBP Jams H. Hutajalu mengatakan Pembangunan Mall Pelayanan Publik ini guna meningkatkan pelayanan dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Polres Tulang Bawang menyelenggarakan groundbreaking atau peletakan batu pertama Pembangunan Mall Pelayanan Kepolisian Polres Tulang Bawang Mall Pelayanan Kepolisian ini nantinya akan dibangun Dan setelah selesai akan melayani pelayanan kepolisian yang diberikan oleh Polres Tulang Bawang Ada pun pelayanan kepolisian yang akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Sementara itu, asisten dua bidang pemerintahan Tulang Bawang, Bahada mengatakan Pembangunan ini merupakan pembangunan Mall Pelayanan Publik Kepolisian Perdana di Indonesia Nantinya, masyarakat akan dipermudah terkait pelayanan, pelaporan, dan keperluan lainnya Dengan adanya bangunan ini, diharapkan institusi Polri semakin responsif dan cepat dalam melayani masyarakat Dari Tulang Bawang, Andi Apriyadi, Metro TV, Lampung